5.000 lho pemirsa, ini bisa dari sini ke Kraton, atau dari sini ke Taman Sari, atau dari sini ke Malioboro ya mas ya? Ya betul, betul sekali Nah ini Pak Wayu, saya kok dengar katanya Transjogja itu punya rute-rute baru menuju langsung ke Malioboro Terus katanya bayarnya cuma 60 rupiah sekali naik, bener gak sih Pak itu? Wah ini keren pertanyaannya Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter Gak usah bawa kendaraan pribadi kalau mau berwisata ke Jogja Kenapa pemirsa? Karena pemerintah Jogja itu sudah menyiapkan berbagai solusi kendaraan angkutan umum murah Yang kali ini saya akan ajak kalian untuk menuju ke sana Ayo pemirsa, ikuti cerita Pak Dokter ini selengkapnya Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di Taman Parkir Ngabean Untuk alat transportasi yang ingin saya kenalkan ke kalian semua Di sini ada Sitole namanya, kendaraan kecil-kecil kayak gini ya, warnanya hijau Nah Sitole ini pusatnya di sini pemirsa, di Taman Parkir Ngabean Nah itu ada satu di sana, kemudian ada yang sudah ready di sini Ini jurusan ke arah Taman Sari ya, Taman Sari Alon-Alon Ini cantik pemirsa, kendaraannya tidak terlalu gede Dan merupakan salah satu kendaraan wisata di Jogjakarta ya Jadi kalian bisa pakai ini Nah supaya kita tahu info lengkap tentang Sitole ini Saya ingin ngajak kalian untuk ketemu dengan pengelolahnya Ayo pemirsa, saya tunjukkan Ini sudah ada di sini orangnya Oke kita kenalan dulu Mas ini dengan siapa mas namanya? Kenalan kan nama saya Giana Bisa Saya adalah tiket yang tiketing ya berada di Parkirang Ngabean Oke, mas kalau untuk Sitole ini total kendaraannya ada berapa sih mas? Untuk Sitole sendiri total ada 5 kendaraan Rutenya itu dari Ngabean di sini kemana saja sih mas? Dari sini rutenya ke Kraton, Taman Sari, lalu kembali lagi ke sini Oke, kalau ke Maleoboro bisa nggak mas? Untuk ke Maleoboro bisa nanti penurunan kami ada di titik 0 km Baratnya BN46 yaitu di dekat Radio Arma 11 Oh jadi ada 2 trayek ya? 2 trayek 1 ke Kraton, trayek 1 ke Maleoboro gitu? Iya Oh oke, kalau ongkosnya berapa sih mas per orangnya? Ongkosnya untuk sekaliannya 5 ribu pulang pergi 10 ribu Untuk jadwal keberangkatannya ini jam berapa saja mas? Untuk operasional kami dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore Apabila Senin sampai Jumat Untuk Sabtu Minggu kita dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam Kita lihat bagian dalam Sitole itu seperti apa ya pemirsa? Ayo mas, mas Gian ya? Kita lihat Oke Oke, bagian dalamnya seperti ini pemirsa Bagian dalamnya seperti ini Jadi sudah ada kursi ya 1, 2, 3, 4 Ada 4 shaft ya kursinya Tidak terlalu tinggi karena memang kendaraannya tidak terlalu besar Kemudian Yang menarik adalah Sitole ini Kacanya cukup besar ya Jadi kalau bisa kita lihat ini Kacanya itu cukup lebar Sehingga kalau kalian lihat pemandangan di luar View-nya, sudut pandangnya Itu cukup luas ya Dari sini saya tunjukkan Jadi kalau mau lihat kanan-kiri Itu sudut pandangnya luas Ini pemirsa Dan kacanya cukup bersih ya Karena kendaraan Sitole ini masih baru Belum lama ya Ini mulai beroperasi sejak kapan mas? 2019 2019 ya Oh sebelumnya benar-benar ya Iya Oke Kemudian ini kok panas mungkin karena masih belum dihidupkan ya AC-nya Kemudian kursinya empuk ya Jadi walaupun di bagian belakang sini kayu Tetapi di bagian tempat duduknya ini empuk ya Nah ini muat berapa tadi mas? Untuk lokal sekitar 15 orang Untuk mancanegara bisa 10 orang Sering juga ya mancanegara naik sini ya? Iya sering sekali Kebanyakan itu Mandarin Atau Eropa Itu Rusia bisa seperti itu Mereka tahu ini dari mana ya mas ya? Itu dari website yang sudah tersedia di Satel Sitole Oke 5000 loh pemirsa Ini bisa dari sini ke Kraton Atau dari sini ke Taman Sari Atau dari sini ke Malioboro ya mas ya? Iya betul Betul sekali Biasanya per berapa menit itu berangkatnya mas Sitole ini? Tergantung ada tamunya atau tidak Kalau ada tamunya kita langsung berangkat Kalau tidak ada kita standby dulu Oke Jadi nunggu ya kalau ada tamu langsung berangkat gitu ya? Iya betul Nah ini mas Kalau misalnya rombongan mau ke sini Mau pakai Sitole ini ngubungisi apa dulu mas? Biasanya kita kasih nomor Telepon dari kantor Atau WA itu juga bisa Nah pemirsa Nah pemirsa itulah tadi Sitole Kendaraan hijau kecil yang cukup unik ada di Jogja Sekarang saya ajak kalian untuk menuju Ke alternatif kendaraan lain Yaitu sewa-sewa mobil Dan ini saya akan ajak kalian untuk Menuju ke sebuah sewa mobil yang Menurut saya recommended pemirsa Kenapa sih mas orang senangnya pakai rental Enggak pakai aplikasi online saja? Oh karena kelebihan di rental itu kan Kita sudah mempaket ya Jadi satu hari itu bisa mengunyai beberapa wisata Dan tidak ada biaya tambahan Cuma dari biaya kesepakatan awal Sedangkan kalau untuk Transkursasi online Kita harus mengeluarkan banyak biaya Karena kita ke tempat satu tujuan itu Bayar lagi Ketujuan itu bayar lagi Dan akhirnya lebih memengkak Untuk biaya pengeluarannya daripada Kerentanya Oke jadi kalau pakai rental itu Sudah pakai mengengkak ya? Ya sudah pakai mengengkak tinggal duduk Nikmati perjalanan Sampai lokasi kita hantar Kita jelaskan tempat-tempat Yang bagus-bagus Kalau di Jogja ini mas Paling sering wisataan itu kemana? Kalau memang ikon pertama itu kan Kita ke Malioboro Malioboro nanti sekitarnya Dan rata-rata kita ke Jeep Lafatur Merapi Itu adalah ikon wisata Jogja Nah pemirsa ini saya spesial Ini saya sudah buktikan Bagaimana kondisi bayi transport itu ya Travelnya mas bayi itu seperti apa Dan saya disopiri langsung oleh ownernya Keren ini pemirsa Jadi memang nyaman pemirsa Ini karena banyak sekali ya travel di Jogja itu Dan menurut saya memang Memakai jasa travel Ini banyak kegunaannya pemirsa Jadi di Jogja ini wisatanya itu kan Ada beberapa yang ada di luar kota Kayak misalnya Kaliurang Kemudian pantai Pantai-pantai di Gunung Kitul Pantai-pantai di Bantul Itu jaraknya ya cukup lumayan Kalau dari Malioboro pemirsa Jadi kalau kalian mau dapat tempat wisata banyak Beberapa lokasi gitu maksud saya Kemudian dalam satu hari Maka pilihan pertamanya ya pakai jasa travel Tapi kalau kalian cuma mau di dalam kota saja Pakai angkutan umum Pakai traksi online Itu juga bisa pemirsa Hanya memang saya ingin memastikan Rental mobil yang direkomendasikan oleh Pak Dokter ini Benar-benar qualified pemirsa Jadi kalian nggak kecewa kalau pesen Nah itu maksud dari liputan ini Tapi Mas Bayu menjamin ya Katanya harganya benar-benar dikasih Harga khusus kalau buat kalian para pemirsa Pak Dokter Pasti harga spesial Buat pemirsa Pak Dokter Nah ini Mas Kalau misalnya Pemirsa Pak Dokter ini kan banyak yang pakai pesawat Atau pakai kereta ya Jasa penjemputan ke bandara Atau ke stasiun kereta itu ada nggak? Kita melayani penjemputan Dimana saja Mau di bandara YIA itu yang paling jauh Itu sudah include Atau paket rental kita Jadi nggak mengeluarkan tambahan Biaya lagi Oke karena dihitungnya harian gitu ya Iya Oh oke Murah pemirsa jadinya Jadi pokoknya kalau ke Jogja Telepon Mas Bayu Kemudian tanya harga Berapa orang yang kalian bawa di rombongan Tanya harga Deal harga Nah itu nanti include di penjemputan Ke bandara Atau ke stasiun Gitu tuh Mas Bayu ya? Pastinya Oke Nah yang tidak kalah ikonik Di Jogja saat ini Ada kendaraan Namanya Trans Jogja Bisnya warnanya Hijau dan kuning Warnanya seperti ini Kemudian Ini haltenya ada Banyak sekali Di sepanjang jalan Di daerah Jogja Nah untuk rute langkutannya ya Trans Jogja ini Saya dengar katanya Trans Jogja ini juga Membuka rute-rute baru Misalnya Dari daerah Palbapang Atau jalan menuju ke Arah Pantai Samas Menuju ke Malioboro langsung Nah ini kan menarik Pemirsa Bahkan Trans Jogja ini Bisa sampai ke area Prambanan Kemudian ada juga Yang sampai ke area Kaliurang Nah ini menarik kan Pemirsa Jadi kalau kalian Selama di Jogja Mencari angkutan yang murah Yang nyaman Ini bisa pakai Trans Jogja ini Nah kali ini Saya ajak kalian Untuk menuju ke sana Kita akan cari tahu Selengkap-lengkapnya Info mengenai Trans Jogja Karena katanya Trans Jogja ini Mengeluarkan Jalur-jalur baru Dan harganya juga Murah Pemirsa Ayo Pemirsa Saya ajak kalian untuk Menuju ke sana Kita mungkin kenalan dulu ya Pak nama lengkapnya siapa Pak? Oh iya Perkenalkan nama saya Waisyakti Haji Saya selaku Manajer unit transportasi Yang mulai Trans Jogja istimewa Sekarang Trans Jogja itu Sudah ada berapa Pak armadanya? Trans Jogja itu Sekarang 95 itu Siap operasi Tiap jam Setengah 6 pagi Mereka sudah harus Melayani pelanggan Kalau dulu penumpang ya Kita sekarang Mencoba pelanggan Karena mereka adalah Pelanggan kita yang setia Selalu naik Angkutan umum Trans Jogja Rute yang paling rame Itu dimana Pak Pak? Rute yang paling rame Adalah rute-rute yang melalui Sumbu Filosofi Misalnya Di jalur 15 Palbapang Malioboro Kemudian di 3B 5B itu juga rame Karena melalui kampus Di sekitaran UGM Biaya untuk naik Trans Jogja Itu Sekarang berapa Pak? Dan ada program apa ini? Katanya Saya dengar ada yang paling murah Dari Trans Jogja Ini apa Pak? Oh iya Ini yang menarik Trans Jogja itu bisa Dinaik dengan Sepertinya ada kartu Kita bisa menggunakan cashless Dengan kartu E-Money E-Money itu Menggunakan apa saja Bisa Dengan seharga 3.600 Kalau kita berlangganan Ada namanya kartu langganan Itu modelnya begini Ini Itu kartu langganan reguler Itu 2.700 Per sekali naik ya? Per sekali naik Murah pemirsa? Oke Itu kartu langganan reguler ya? Iya kartu langgan reguler Dan Kalau Anda naik Trans Jogja Pindah ke Trans Jogja yang lainnya Masih di dalam halte Itu masih gratis Gratis? Gratis Jadi teman-teman Kalau misalnya Saudara kita yang dari jauh Ke Jogja Ke Maleoporo Terus nanti pindah Ke beberapa titik objek wisata Silahkan naik Trans Jogja Oke Selama dia belum keluar dari halte Dia masih gratis Hanya kepingin muter-muter Naik Trans Jogja Boleh Oke Dan yang paling menarik ini Yang paling menarik itu adalah Untuk anak-anak kita ini Adik-adik kita di sekolah Ada namanya student card Student card ini Itu digunakan oleh anak-anak kita Belinya murah 50 ribu 50 ribu? Puls hanya 50 ribu Sekali naik 60 rupiah Sekali naik 60 rupiah? Sekali naik 60 rupiah? Luar biasa Ini murah ya? Termurah Indonesia ya? Ya termurah Sebenarnya ini dari dinas perhubungan itu Memberikan 60 rupiah itu sebenarnya gratis Karena 60 rupiah itu hanya itu membayar asuransi Oke Dan kalau kita naik Dari kelas 1 SMP Nanti sampai kelas 3 Cukup 50 ribu Untuk anggotan transportasi Luar biasa Sudah lulus Oke Pak caranya untuk dapat kartu itu gimana Pak? Oh sangat mudah Cara kita untuk dapatkan kartu ini Kalau untuk pelajar Itu hanya menunjukkan Nama Kemudian NISN Nomor Indok Siswa Nasional Kemudian nama sekolah Dan nomor HP Bisa dibeli Satu Bisa di Taman Pintar Halter Taman Pintar Oke Kedua Di Jombor Terminal Jombor Ketiga Di Amplas Kemudian di Bandara Adis Ujepto Kemudian bisa di Ghiwangan Satu lagi di Palbapang yang jauh itu Sama di Pakem Terminal Pakem juga ada Wih Udah sampai ke sana ya? Udah sampai ke sana Oke Nah ini Pak Pemirsa Pak Dokter ini kan gak hafal nih Pak Jalur-jalur Trans Jogja itu kemana saja Ada solusi gak Pak? Untuk para teman-teman Pak Dokter ini? Solusi sangat mudah Kalau biasa kita tanya Pak saya mau pergi ke Maliburo naik bis apa? Sekarang namanya Anak-anak sekarang sudah ada HP Entah itu iPhone Entah itu Android Tinggal klik aja kita bisa download Namanya aplikasi Trans Jogja Oke Dan disitu akan muncul Kemana kita akan pergi Semua kendaraan dan itu Real time Ingat ya itu real time Artinya apa yang ada disitu Betik detik menitnya juga disitu Sangat kelihatan Jadi bagi teman-teman Yang mau berwisata ke Jogja Tinggal cari download aplikasi ini Bisa kita lihat rutenya kemana Pak ini Pak yang rute-rute yang Menurut saya harus dijelaskan ke Pemirsa Sudah sejauh mana sekarang Trans Jogja menjelajah? Keperambanan sudah ada Pak? Kalau ke Prambanan Dulu wilayah kita adalah ke Prambanan Tapi sekarang ada teman bus Yang itu oleh perhubungan Dibagi menuju jalurnya dari teman bus Tetapi kita juga ada Layanan yang sampai Palbapang, Bantul Kemudian sampai di arah utara Pakem Pakem itu juga menarik Karena kita tinggal sedikit lagi ke Objek wisata Kaliura Kalau paling selatan Pak? Kemana Pak? Paling selatan di Palbapang Di Palbapang itu paling menarik Kayaknya saya juga pernah ketemu Trans Jogja Di Makam Imogiri itu Pak? Kalau di Makam Imogiri Itu waktu itu mungkin uji coba ya Kita masih uji coba Jadi bukan belum Belum murni Ataupun belum resmi Kita gunakan sebagai angkutan publik Sudah Ke Barat Ke Baratnya kemana Pak? Ke Barat itu paling jauh Kalau di Jalan Matas Baru sampai di Gamping Ya kita mohon doanya Dukungannya mudah-mudahan sampai Sentolo Kalau sampai Sentolo Itu tambah luar biasa lagi Lebih murah lagi dekat bandara baru ya? Dekat bandara baru Dan satu lagi di Godian Pusat oleh-oleh belut Nah ini kan paling menarik Nah ini Pak Wahyu Terakhir Pesan Pak Wahyu Untuk para wisatawan yang mau ke Jogja Apa Pak? Bagi teman-teman dan rekan-rekan kita Sudah-sudah kita yang dari jauh ke sana Tidak usah khawatir kalau ke Jogja Kita sudah ada Trans Jogja Sebagai salah satu sarana muda Anda semuanya Untuk menuju satu objek wisata Karena yang Trans Jogja itu AC-nya pasti dingin Pelayanan dari Pramugara Triper kita Sekarang sudah memulai Dengan ramah Dengan baik melayani para pelanggan semua Dan tentunya disitu Setiap kendaraan Pasti ada anonsernya Anda akan Tiba di Halte Malioboro 3 Akan disampaikan Dan Anda akan diingatkan Terhadap barang bawaan Anda Dan Anda juga akan diberitahu Tentang Tujuan Anda terakhir Dimana oleh petugas-petugas kami Yang ramah Pramugara dan Pramugari Selamat Terima kasih Terima kasih